Intro Hai SGP Family, bersama aku Megan Hari ini aku mau bawa kalian jalan-jalan ke Chinatown Terutama buat SGP Family yang beragama Muslim Nah bisa apa aja yang kalian lakuin di Chinatown Dan bisa jalan-jalan kemana aja Ikutin aku dari awal sampai akhir ya Jangan lupa juga subscribe di YouTube channel SGP Dan juga follow kami di Instagram At Singapore Guidebook Dan juga kami lagi ada virtual tour nih Nah kalau kalian pengen ikutan virtual tour jalan-jalan di Singapura Klik link di description below Atau kalian juga bisa komen mau ikutan Karena harus beli tiket Harus cepetan ya Nah oke SGP Family, sekarang aku udah ada di Amoy Street Food Center Yaitu tempat pertama kita hari ini Nah aku tadi order ini nih Namanya, namanya Big Ball Project Dia ada di lantai 2 Unitnya 90 Tadi aku keliling-keliling di bawah tuh Hampir hilang soalnya gak ketemu-ketemu Dan ternyatanya tempatnya gede banget Food Center ini Nah jadi aku pesen Ini dia Ini namanya Saman Mentai Ko Nah ini tuh yang punya orang muslim Tapi dia belum certified halal Mungkin karena agak susah juga kan Dapetin certified halalnya Tapi yang punya ini orang muslim Jadi harusnya sih oke sih Buat kalian yang muslim dan traveler Pengen jalan-jalan di Chinatown Nah kalau aku Gak tau sih apa buat kalian Tapi kalau aku mau jalan-jalan Kalau perutnya kosong Pasti nanti jadi hangry Hungry plus high plus angry ya gak sih Karena kan masih Perutnya masih kosong Apalagi cewek-cewek kayak aku gini Nah jadi kalau kalian mau explore Chinatown Isi dulu perut kalian dengan makanan ini Nah aku tunjukin ke kalian ya Isinya apa aja Lumayan loh Tuh jadi ada salmonnya Salmonnya ini tadi di Panggangju tuh pake api Tadi aku liat Ada cherry tomato-nya Ini rice-nya brown rice guys Terus ini aku pake avocado Tambah sih $1.50 kalau pake avocado Terus ada telurnya juga Yang setengah mateng Jadi kalau kalian mau makan disini Pengen makan pengen isi Routnya sampai kenyang Tapi mau yang sehat Biar gak agak pengembut Harus makan ini Aku cobain salmonnya dulu deh Enak banget loh Langsung meleleh di mulut Enak banget Jarang-jarang loh Hawker Center ada makanan Mentai ko Japanese kayak gini Yang harganya lumayan Ini tadi harganya $9.50 Oke aku makan pake taurnya ya Aku pecahin Aku dunjukin dulu deh Hmm Halus banget Tapi beneran ini mentai ko Japanese enak banget Enak banget gak expected Aku sama sekali gak expected Enak pokoknya kalian harus coba Wuuu SGB Family ada yang coffee enthusiast gak? Everton Park adalah tempat perumahan yang deket taman Daerah sini tuh banyak banget warna-warni Dari ruko, kafe, dan toko-toko kunonya Juga mural dan seni jalanan yang menghiasi dinding Yang mengelilingi daerah yang ini banyak banget loh Semua art dan muralnya Everton Park itu Menceritakan hidup orang Singapura sebelum urbanisasi Nah salah satu coffee shop yang aku rekomen adalah Nylon Coffee Roasters Yang harga coffee hipsternya sekitar $5 Oke got my coffee Tulis di komen ya SGB Family Kalau kalian pernah kesini Didirikan pada tahun 1826 Masjid Jemai Chulia adalah salah satu masjid tertua di Singapura Tempat ini dulu dirawat oleh Chulias Yaitu sekelompok Muslim Tamiyo Nah terus masjid tersebut ditetapkan sebagai monumen nasional pada tahun 1974 Warna gedungnya berwarna pastel dan kalming banget sih ini Roma tidak dibangun dalam sehari dan Singapura pun juga butuh bertahun-tahun Kalau SGB Family penasaran gimana pulau kecil ini mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, kehidupan, dan entertainment yang dibutuhkan oleh kota dan negara yang berisi 5,8 juta penduduk Aku anjurin banget ke gallery ini Di sini kalian bisa lihat desainnya Singapura lewat dari 50 interaktif display yang tersebar ke tiga lantai Wah, kita tepat waktu banget nih Salah satu show-nya bakal dimulai Sudapur, an island, a city, a nation, from a thriving seaport, to a colonial outpost, to a global economic harbour Sudapur, an island, dan kemudian bakal Yang aku paling suka itu daerah CBD-nya Bener-bener kayak miniaturnya CBD yang asli loh ini Ini ada di lantai 3, section paling terakhir Tuh kalian bisa lihat ada Orchard, ada Takashimaya, dan lain-lain Oh iya, kebetulan nih aku lewatin Dachshund Hill Tadi kalian udah lihat miniaturnya kan, sekarang aslinya nih Terima kasih telah menonton Nah oke CBD family, sekarang tempat terakhir kita ada The People's Park Complex Nah kalian pernah lihat enggak nih yang di belakang aku? Tuh, ini Instagram bau banget dan banyak banget orang foto-foto disini Nah tempat ini tuh dia di atasnya shopping center gitu Nah dulu tuh awalnya ini cuma shopping center doang Dibangun padahal tahun 1970 Tapi sekarang juga ada residential area-nya Nah ini belakang aku ini HDB, jadi rumah Jadi semuanya ada penghuni-nya Apalagi kalau disini, kalau kalian mau foto Kalian bisa fotonya abis hujan, kayak aku gini Tapi hari ini hujannya gak gitu deras sih Tapi kalau abis deras hujannya ada gitu, masih becek-becek Keren banget foto disini Jadi ada reflection-nya gitu Nah kalau kalian mau kesini gampang, tinggal pakai MRT Terus nanti keluarnya di Chinatown MRT Station, exit C Terus jalan kesini tuh tadi aku cuma 10 menitan doang Terus abis itu, kalian pasti agak bingung sih Datang kesini gimana ke ini rooftop-nya soalnya Nah jadi kalau kalian mau kesini, gampang Cuma masuk ke mall-nya aja Mall-nya yang disini People's Park Complex Terus abis itu, kalian tinggal naik lift Tadi aku udah kasih lihat kalian gimana Lift-nya itu ada lift nomor 1 dan lift nomor 2 Disitu cuma ada satu lift kok Kecuali residential area Jadi bukan residential lift ya, ini lift mall-nya Terus abis itu, setelah dari ngambil lift-nya Pergi ke lantai 5, udah gitu Naik tangga ke lantai 6 dari lantai 5 Terus nyampai deh kesini Tuh cantik ya Nah itu dia SGB Family Pertualangan kita hari ini Di Chinatown Aku tadi udah pergi ke tempat makan yang Muslim owned Kita jalan-jalan ke masjid Terus abis itu ke Singapore City Gallery Banyak banget kan Nah kalau kalian pengen ikuti I-Train ini Boleh banget karena semuanya di daerah China Kalian suka gak konten-konten kayak gini Kalau kalian suka, ikutin kita ya Follow kami di Instagram At Singapore Guidebook Dan juga subscribe dulu ke YouTube channel SGB Dan like video ini Nah, kalian juga harus follow kita ya Ada Malaysia Guidebook Ada Malaysia Guidebook, Thailand Guidebook, Korea Guidebook, and Japan Guidebook Ya, Japan Guidebook Banyak banget soal siturnya Nah, belakangan SGB juga lagi ada ngadain virtual tour nih Jadi kalau kalian mau ikut ya Udah kalangan banget sama Singapur Pengen jalan-jalan di Singapur Boleh sign up Boleh tulis di komen Terus abis itu Kalian juga boleh klik di link di description Untuk cari tau lebih lanjutnya Karena harus beli tiket Jadi ikutan ya Nah, sekian video ini Aku Megan See you in the next video Bye Bye